Penampilan Pangeran William dan Pangeran Harry saat menjaga peti jenazah Ratu Elizabeth II di Westminster Hall, London, mencuri perhatian, bukan cuma publik Inggris, akan tetapi juga publik di seantara penjuru dunia. Banyak di antara mereka yang sampai tak kuasa menahan air mata. Bagaimana tidak? Ada begitu banyak peristiwa sentimental yang mereka alami dan turut juga dirasakan oleh masyarakat luas. Pangeran Harry, misalnya, tak sedikit yang prihatin pada nasib putra bungsu mendiam putri Dayana ini lantaran dirinya sempat dilarang mengenakan seragam militer saat mengikuti rangkaian upacara persemayaman neneknya, Ratu Elizabeth II. Sampai-sampai, ia kedapatan menangis di sela-sela acara. Saat mendekat ke peti jenazah untuk memberi penghormatan, adik Pangeran William ini hanya bisa menunduk. Dari sepanjang kiprah Pangeran Harry sebagai anggota senior keluarga kerajaan Inggris dulu kala, dunia militer adalah yang paling dia cintai. Pengabdiannya ia curahkan sepenuh hati, jiwa, dan raga. Terlebih lagi, panglima tertingginya kala itu adalah neneknya sendiri, Mendiang Ratu Elizabeth II. Sebagai seorang prajurit, memberikan penghormatan secara kemiliteran kepada panglima tertinggi adalah suatu kebanggaan tersendiri. Tapi, di saat-saat terakhir itu, Pangeran Harry justru tidak mendapatkan kesempatan tersebut. Lantaran semua tanda serta atribut kemiliterannya sudah dilucuti, Sejak memilih mundur sebagai anggota senior keluarga kerajaan dan menetap di Amerika Serikat bersama anak istrinya, Seng Pangeran tidak diperkenankan memberikan hormat secara militer. Ia hanya bisa menundukkan kepala sebagai penghormatan rakyat sipil kepada pemimpinnya. Anda pasti juga bisa membayangkan betapa sedihnya perasaan Pangeran Harry kala itu. Jadi wajar pula jika dirinya sampai menetaskan air mata kala itu. Apalagi yang dialami olehnya itu pun mendapat berjuta-juta simpati serta keprihatinan dari publik di seantara penjuru dunia. Pun ketika pada akhirnya Pangeran Harry diberi izin khusus untuk mengenakan seragam militernya kembali untuk menjaga peti mati Seng Ratu ketika disemayamkan di Westminster Hall, London, Inggris. Tak sedikit pula yang bersimpati. Pada akhirnya ia diberi kesempatan juga untuk memberikan penghormatan kepada panglima tertingginya dalam penampilan terbaiknya, yakni dengan mengenakan seragam militer Blue Seine Royal. Begitu pula dengan Pangeran William. Saat berjalan di belakang peti mati Ratu Elizabeth II, misalnya memorinya seolah dipaksa kembali untuk mengingat peristiwa Pilu yang juga pernah ia alami puluhan tahun silam, di mana ketika itu Pangeran William berjalan di belakang peti mati Sang Ibunda, mendiam putri Diana. Bahkan, dibanding Pangeran Harry, boleh jadi kesedihan yang dirasakan oleh Pangeran William jauh lebih besar. Bagaimana tidak? Hampir setiap hari William berinteraksi dengan Sang Nenek, otomatis kedekatan emosional di antara keduanya juga terjalin begitu erat. Ratu Elizabeth II adalah sosok contoh nyata bagi dirinya sebagai pewaris takhta. Tapi kini, Neneknya itu telah tiada untuk selama-lamanya. Penampilan William bersama istrinya juga sempat menarik perhatian sejumlah pakar untuk memberikan komentar mereka. Katia Louisel, seorang pakar bahasa tubuh mengatakan, William dan istrinya, Kate Middleton, tampak sangat tertekan ketika mereka berjuang untuk bertahan bersama selama prosesi tersebut. Pangeran dan Putri Wells yang baru diangkat itu memperlihatkan alis berkerut dan bibir yang terkatu perapat menunjukkan bahwa mereka berusaha menahan air mata selama kebaktian. Semakin jelas kompresi bibir, seperti yang terjadi pada pangeran William, bibirnya ditekan bersama, bergulir ke dalam sampai benar-benar menghilang, menunjukkan tingkat ketidaknyamanan dan stres yang ekstrim, ujar Katia Louisel kepada Seven News, seperti yang dikutip kompas. Lebih jauh, Katia Louisel juga sempat menganalisis satu foto hari itu, yang menunjukkan William dan Kate Middleton tampak sedih. Sementara Harry dan Meghan berdiri di belakang mereka, saling memandang memberikan perspektif non-verbal yang menarik. Pangeran Harry dan Meghan keduanya menggunakan tanda kontak hubungan, seperti berpegangan tangan, dan tanda ikatan non-kontak, seperti postural echoing, tubuh mereka berorientasi ke dalam satu sama lain, dan saling menatap dalam tampilan saling mendukung dan kepastian, ujar. Sebaliknya, jelas-jelas berduka dan tenggelam dalam pikiran masing-masing, pangeran William dan Kate Middleton menjaga jarak formal, sesuai dengan formalitas dan keseriusan acara, serta posisi pangeran William sebagai pewaris takhta, lanjutnya. Terlepas dari kesedihannya itu, sebuah konsekuensi berat pun harus ia tanggung pasca kepergian sang nenek. Ayahnya sekarang telah menjadi raja yang baru untuk monarki Inggris. Sebagai anak sulung, otomatis dirinya lah yang menjadi pewaris takhta. Beban berat musti ia pikul bersama istrinya, Kate Middleton. Gelarnya kini bukan hanya Prince of Wales, tapi juga Duke of Cornwall. Tentu beban William. Semakin terasa berat lantaran adiknya, pangeran Harry sudah tak berada lagi di Inggris bersamanya. Tugas serta tanggung jawabnya semakin bertambah banyak. Sekarang, praktis William hanya bisa mengandalkan peran istrinya. Sementara dirinya juga belum bisa berharap banyak untuk berbagi peran, tugas, serta tanggung jawab kepada putra sulungnya, pangeran George, karena usianya kini masih 9 tahun. Semoga saja dua pangeran yang sama-sama mencintai mendiang nenek mereka ini senantiasa diberi ketabahan. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yudha Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.